Masyarakat Betawi ternyata memiliki tradisi yang unik yang dinamakan Lebaran Betawi. Ya, tradisi yang diselenggarakan beberapa pekan setelah Idul Fitri ini diadakan di Setubabakan, Jakarta Selatan. Lebaran Betawi yang diikuti ratusan warga Betawi ini berlangsung sangat meriah dengan memperlihatkan sejumlah kesenian khas Betawi. Meskipun Idul Fitri telah berlalu, namun warga Betawi baru saja merayakan Lebaran Betawi. Ya, tradisi Lebaran Betawi yang berlangsung secara turun-temurun ini biasanya dirayakan beberapa pekan setelah Idul Fitri. Selain bermaaf-maafan tradisi ini juga sebagai ajang silaturrahmi, namun dewasa ini tradisi Lebaran Betawi juga menjadi ajang pelestarian kebudayaan. Di kampung Budaya Betawi Setubabakan, Jakarta Selatan, keluarga besar Bani Arijin dan Dewan Masjid Indonesia mengadakan Lebaran Betawi yang turun dihadiri wali kota Jakarta Selatan. Pemilihan Setubabakan bukan tanpa sebab, karena tempat ini merupakan cagar budaya Betawi. Acara dimulai dengan prosesi palang pintu. Prosesi ini bermakna ucapan permisi dari tamu kepada tuan rumah. Dalam prosesi ini diperlihatkan adu pantun serta adu silat dari pihak tamu maupun tuan rumah. Selain penampilan budaya, kuliner khas Betawi juga disajikan. Seperti bir peletok dan kerak telur. Acara ditutup dengan halal-bihalal serta bersalaman di antara tamu undangan yang hadir. Dari Jakarta, Arif Kisurati Noyo, Jainul Syahbana, NNC Media, memberitakan.